Intro Heboh Marsyanda ngaku mimpi bertemu Tuhan Marsyanda lagi-lagi mencuri atensi publik Setelah kabar hilang, kini Marsyanda mengaku bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya Astagfirullah, kali ini gue mimpi ketemu Tuhan warnanya gelap item di langit, ini demi Allah ya Lanjut gue lagi tidur, gue nemu Allah di langit Ungkap Marsyanda dalam video dikutip dari Instagram at Lambegosip, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022 Dalam mimpinya itu, perempuan yang belum lama ini dikabarkan menghilang di Los Angeles Amerika Serikat itu Mengatakan jika bentuk dari Tuhan itu hanya menyerupai orang duduk dalam posisi yoga dan berwarna hitam Warna item lagi duduk kayak orang yoga yang namaste, di awan, awannya abu-abu, burem, tambahnya Caca begitu sapaan akrabnya juga mendengar suara gemuruh yang cukup nyaring dan merasa sang ibunda datang dengan gunting dan berniat menikamnya Jadi nih gue tidur tiba-tiba ada suara serem banget di rumah gue, kayak suara kesamber gledek bos Terus gue ngerasa ibu gue lagi mau nancep gue pakai gunting, di mimpi itu, bener Marsyanda Pernyataan lain yang membuat publik tak paham dengan pembicaraannya adalah obrolan Caca yang tiba-tiba membahas orang tua yang belum siap punya anak dan kena karmanya Kata dia lebih dosa orang tua yang belum siap punya anak, makanya kualat Kabur dari konflik keluarga, nikah sama suami yang dia pikir the one and only Padahal keluar kandang buaya masuk kandang singa, tutur Marsyanda Sontak saja netizen yang melihat video tersebut merasa prihatin atas kesehatan Marsyanda, sehingga berbicaranya pun terlihat kemana-mana Selain itu mereka menduga bipolar Marsyanda sedang kambuh Ada yang paham lagi ngomongin apa? Gue nyimak beberapa kali masih kagak paham, kata akun netizen Instagram Ya Allah Caca, kelihatan banget jiwanya terguncang, depresi Gak ngangka banget dia jadi begini, ujar akun netizen lain Seperti diketahui mantan istri Ben Kashavani ini memang mengidap gangguan mental bipolar Bahkan kini ia juga tengah berjuang sembuh dari tumor payudara yang diidapnya Terima kasih telah menonton!